Oke mari kita mulai live malam hari ini Hari ini transaksi di bursa itu 12 triliun rupiah Di pasar reguler 10,4 triliun Di pasar negosiasi 1,6 triliun Dan banyak didominasi sama saham-saham berkapitalisasi besar Saham-saham perbankan gede seperti contohnya BCA, BBRI, BMRI Terus ada juga di pasar negosiasi itu BRI, MAPI dan juga ERA MAPI ada di transaksikan 144 miliar di pasar negosiasi dan ERA 132 miliar Nah terus setelah kita nanti-nanti ya dari beberapa hari yang lalu kita trading saham komoditas Eh kok komoditas, saham construction Hari ini saham construction naik lagi dari base keduanya Dan kemudian kita juga ngelihat saham property itu mulai bangun dari tidur Dan semen juga udah bangun dari tidur kira-kira kayak gitu ya Nah sekarang kita akan simak nih saham-saham apa aja Yang hari ini aktif, mana yang masih potensial, mana yang udah waspada profit taking Sebelumnya yang ditok-tok yang di JT boleh ke Igo ya Oke buat bisa lihat chartnya Yo mari kita lihat chart IHSG dulu Yang pertama Miring-miring Urusin dulu ya Komposite IHSG Oke Ya IHSG nya udah naik tinggi banget Dan bentuk chartnya mirip banget sama saham brand Jadi bukan lagi indeks harga saham gabungan Ini indeks saham gabungan Dan indeks saham apa ya Saham papa PP kali ya Terbantu oleh, bukan terbantu Gerakannya sangat banyak dipengaruhi oleh saham-saham berkapitalisasi besar Meskipun likuiditasnya kecil Jadi sekarang banyak loh saham-saham yang big caps tapi likuiditasnya kecil Contohnya kayak brand ini Aku sih udah gak mau masuk di brand ini Aku lebih memilih saham-saham yang lain yang baru mulai jalan Sekali lagi logikanya gampang banget Ini dari IPO nya di level sekitaran berapa nih Seribu lah ya kurang lebih seribu Sampai di harga sekarang ini 10.750 Itu udah naik berapa kali lipat 9 sampai 10 kali lipat Jadi Bedanya istilahnya ya Bedanya tuh udah cuan banyak lah Tinggal mereka mau profit taking aja Nah aku lebih seneng saham-saham yang baru mulai aktif Apa aja saham-saham yang baru mulai aktif Kita akan bahas Tapi sebelumnya aku mau nge-review dulu Dari kondisi global ya Jadi dari market global ini Kita ngelihat ada data ekonomi penting Yang pertama indeks PMI manufaktur China Di Agustus 2024 Ini angkanya naik di 50,4 Sebelumnya tuh sempat di bawah 50 ya Di Juli 49,8 Dimana di Juli kemarin itu jatuhnya lumayan banget Dari 51-an lebih Dia jadi 49,8 Dari Juninya tinggi Julinya tuh jatuh banget gitu loh Jadi sebenarnya perekonomian di China Manufakturnya sempat Juli kemarin Sangat melambat Tapi Agustus sudah mulai membaik lagi Dan ini impactnya ke Indonesia Bakalan membuat Impornya mereka dari Indonesia Atau ekspor dari Indonesia ke China Itu justru akan semakin bagus gitu Karena manufaktur mereka gerak Terutama sektor komoditas Komoditas batubara Komoditas metals Dan sebagainya Terus kemudian Dari Indonesia sendiri PMI manufaktur Indonesia Di bulan Agustus 2024 Itu hasilnya malah turun Dari 49,3 Jadi 48,9 Di bawah 50 artinya kontraksi Jadi sebenarnya Indonesia saat ini lagi kontraksi Secara manufakturnya Angka 48,9 ini sedikit lebih rendah Dari perkiraan analis di angka 49 Nah sebenarnya turun itu boleh gak apa-apa Asalkan jangan di bawah Atau lebih buruk dari perkiraan analis Tapi ini lebih buruk dari perkiraan analis Tapi karena angkanya cuma 0,1 Jadi gak terlalu impact ke market secara keseluruhan Karena market saat ini lagi merespon Sentimen yang lebih gede lagi impactnya Yaitu sentimen penurunan suku bunga The Fed Di bulan September Nah setelah September Kemungkinan akan sepi sentimen Kalau The Fed gak turunin suku bunga lagi di Desember Justru setelah September Kita harus berhati-hati Ingat ya Setelah September Kita harus berhati-hati Jadi September pertengahan Tanggal 18 The Fed turunin suku bunga Mungkin bisa jadi sell on news Bisa jadi sell on news Artinya turun karena berita itu keluar Atau bisa jadi gak sell on news juga Gitu loh lanjut naik Cuman kita udah mulai waspada Justru di September Jika biasanya widow dressing itu terjadi Di September, Oktober, November, Desember Terutama di bulan November dan Desember Kali ini tahun ini gimana Kita akan pantau terus Kok feeling saya Intuisi saya Bilang bahwa Widow dressing itu maju Jadi dari Agustus kemarin sempat turun sedikit Septembernya udah naik Terus Nanti kita lihat ya Di Oktober, November dan Di Desember Sebentar ya Oke Oke Jadi di Desember Oh September Oktober, November, Desember Nanti gimana Sebentar ya Sorry ya Internet error Sebentar-sebentar Aku butuh feedbacknya dong Yang di Aku butuh feedbacknya yang di Tok Tok Nyala gak ya Sorry Sorry aku benerin wifi sementar ya Abisnya aku akan bahas saham-saham Lebih detail Oke Ya Oke ya Menyalahin komen sebentar Jadi Nangkep ya Bapak Ibu ya Data ekonomi Ada Dari China Membaik PMI manufaktur Indonesia agak Slow down The Fed turunin suku bunga 18 September Sentimen positif Tapi bisa jadi sell on news Dan window dressingnya Sepertinya maju Udah di September kemarin ini Agustus sampai September ini Terus kemudian September pertengahan ke belakang Jadi pekan ketiga keempat Sampai dengan Oktober, November, Desember Kita akan pantau lagi Kalau gak ada sentimen apapun The Fed bilang gak akan turunin suku bunga Justru malah ada sentimen negatif Dari Jepang yang akan naikin suku bunga Oke Kita akan lanjut Bahas saham sektor Construction Dan sektor property Aku akan start dari sektor property dulu Tapi kelupaan dikit Data inflasi Indonesia Inflasi tahunan Di bulan Agustus Ini sedikit melandai Atau sedikit turun Sesuai dengan perkiraan Konsensus Dari 2,13 Jadi 2,12 Tapi untuk inflasi inti Secara tahunan Justru naik Dari 1,95 Sampai 2,02 Melebihi perkiraan Ya jadi Sedangkan secara bulanan Indeks harga konsumen itu Malah deflasi Untuk 4 bulan berturut-turut Turun dari Minus 0,18 Di Juli 2024 Jadi minus 0,03 Di Agustus Lebih rendah Dari perkiraan konsensus Yang di angka 0% Nah deflasi yang dibarengin Dengan turunnya PMI manufaktur di Indonesia Ini sebenarnya menunjukkan Daya beli masyarakat Indonesia Itu lagi turun Yang bisa berdampak negatif Pada kinerja perusahaan Dan sentimen investor Tapi gak usah takut Dengan hal ini Karena apa? Karena investor di pasar saham itu Analisisnya bersifat Forward looking Forward looking itu artinya Tidak melihat kondisi Sekarang sepenuhnya Bisa jadi Dia melihat kondisi Di depan Menarik Justru mereka malah masuk Jadi itu yang menjelaskan Kenapa kadang Perekonomian slowdown Malah sahamnya Justru malah aktif Nah kita mau review Saham Asri Pani dan Pewon Kita lihat dulu Saham Asri Alam Sutera Realty Wah ini gimana sih Kok gak bisa Asri 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 Mana sih Asri Hold Asri Alam Sutera Realty Nah muncul dia Di M-Trad udah cuan Sekitaran 34-35% Mana suaranya M-Traders Yang cuan dari Asri Tulis dong Kamu cuan berapa persen Disini Asri cuan berapa persen Tulis disitu M-Traders Kongrets ya Kongrets ya Oke Terus Aku mau bahas dulu Asri Ini bagaimana Tulisnya M-Traders Disitu Yang di Tok Tok Yang di YTK Ego yuk Supaya kalian bisa Lihat chartnya Dengan lebih baik lagi Karena di Tok Tok Dan di YT Aku tidak bisa share chartnya Oke Perhatikan disini Ini Asri itu Breakout Di tanggal 20 Agustus Dan M-Trad Waktu itu Ada buy Di 20 Agustus Mungkin beberapa orang Bilang Waktu itu Sudah naik 2 Sudah naik 5 persenan Ada yang bilang Wah Telat nih M-Trad udah naik 5 persen Kok baru masuk Eits Kalau kalian tahu Strategi M-Trad Kita gak ngejar cuan harian Ya Ini artinya Justru malah baru mulai Kalau ngelihat secara intraday Kayak telat Tapi sebenarnya Kalau kita lihat Rentang waktu yang lebih panjang Ikutin time frame-nya M-Trad Sebenarnya Ini malah lagi awal Di awalnya Oke Jadi perhatikan disini Ini malah lagi di awal Ya Di 20 Agustus kemarin Nah pertanyaannya Bagaimana yang punya ASRI Dan tidak punya ASRI Yang sudah punya ASRI Di M-Trad itu Kita ada Dua strategi Jangka pendek Dan jangka menengah Jangka pendek hold Eh sorry Jangka pendek sudah profit taking Dan jangka menengah Ngehold Terus perhatikan disini Ini ASRI bagaimana Dia lagi retracement Kemungkinan dia akan Ngebentuk flag Seperti bentuk Dari saham Sektor construction Seperti Adikarya Dan juga PTPP Nah contohnya disini nih Lihat ya Adikarya PTPP Jadi trading saham itu Gak harus melulu Kamu gonta ganti Review saham gengs Gak harus gonta ganti Melulu Apa namanya Pilihan sahamnya Kadang-kadang Kalau ada saham Yang udah rally Terus kita udah profit taking Dia ditunggu lagi Retracementnya Tidak semua saham Tapi beberapa saham Bisa ditunggu retracementnya Sebagai contoh Adikarya Ini juga kita sempat Tradingkan Trading on retracement Dan kita ada Profit taking juga Untuk Adikarya Sudah dua kali trading Ya Eh belum deh Adikarya Belum dijual Tunggu ya Aku coba buka Ya Adikarya belum Adikarya belum Belum dijual Terus kemudian PTPP Yang udah dua kali trading Oke Jadi Adikarya Dan PTPP Tadi ditarik Terus bantikannya Lumayan Langsung bentuk ekornya Kayak gini Dua saham ini Resikonya lumayan tinggi Nanti aku bahas Aku akan bahas lagi Sektor construction Tapi sebelumnya Aku mau beresin dulu Saham-saham Dari sektor property Aku balik ke Asri dulu Ke alam sutra reality Nah jadi Asri ini Dia bakalan berpotensi Untuk membentuk Pattern side face Dan kita tungguin ya Side face-nya Di angka berapa Kalau udah bentuknya Tiang kayak gini Aku suka banget Ngasih dia Fibonacci retracement Nah jadi Kita tungguin di area Sekitaran 180an Tidak harus pas Sampai di area itu 170-180 Adalah diskon Yang sangat murah sekali Tapi kalau misalkan Seandainya Sampai ke area 184 Belum kena 180 Ternyata mantul Ya dia Bentuk benderanya Misalkan kayak gini Disini 184 Atau 187 Ada tanda Dia akan mantul Frekuensinya bagus Maka kita akan Review by Boleh teman-teman Yang di Tok Tok Yang di YT Ke Igo Yuk Nah gimana caranya Semua yang gak telat Tradingnya Masuk Belajar Melalui M-Trade Dan saran aku Kalau kalian sudah Di M-Trade Kalian wajib banget Tontonin M-Trade Akademinya Gak boleh Cuman nonton Stok pick doang Itu Sangat-sangat Tidak boleh Sangat-sangat Tidak disarankan Sekali Kenapa? Karena Kalau sampai ada Fluktuasi Kamu bakalan bingung Tapi kalau kamu Belajar dulu Dari Trading Akademinya Wah Suruh belajar Suruh belajar Enggak Aku suruh Aku mau lihat Apa namanya Aku mau lihat Ininya langsung Stok picknya langsung Ini kan buat kebaikan kamu Bukan buat kebaikan saya Kalau buat kebaikan saya Saya mah Kamu Saya bikin gampang Biar kamu beli-beli-beli terus Tapi kalau buat kebaikan kamu Saya kasih tahu Caranya Silahkan diikutin Sebaiknya diikutin Karena kalau gak diikutin Percuma Percuma Ilmunya Ini kan Yang saya tuangkan Di Trading Akademi Di sini Kalau Morning Briefing Kan itu Case tadi Case tadi Yang Memfollow up Trading Akademi Nah kemudian Pani Bagaimana dengan Pani Pani ini mirip Sekali dengan Asri Jadi Kalau Pani Kita tunggu Retracementnya Untuk Pani ini Sekitaran level 6750 Sampai 7250 Sampai di level ini Jadi di area-area ini Nah jadi Buat Pani Di sini Apakah akan Benar-benar turun Sampai di bawah sini Belum tentu Jadi nanti kita Lihat terus Day to day Jadi kita bukan Meramal Tapi kita Mengantisipasi Setiap hari Peta atau Google Maps Kita tuh kita Lihat terus Ini benar gak sih Jalannya masih biru Jangan-jangan Merah jadi macet Nah Buat Pani sendiri Ini M-Trade Kita cuan berkali-kali Dari Pani Dan semuanya Based on Analysis Supply and Demand Jadi perhatikan Untuk Pani Di sini Ini 33% Sampai 34% Ini pada tanggal 21 Agustus Kemarin Review buy-nya Asri 20 Agustus Pani 21 Agustus Ketika dia mulai Aktif di sini Ya Jadi Pani Perhatikan di sini Sampai hari ini Kita masih hold Pani Untuk jangka menengahnya Kan sudah dibilang Jangka menengah Cuannya lebih banyak Tapi kalau M-Traders Yang masih baru Kita kasih tahu Ya kamu ikutin aja Keduanya Beli terus Jual separuh Jangka pendek Separuhnya lagi Untuk jangka menengah Supaya apa Supaya bisa Ngetest sistem Jadi ngetest sistem Pernah mengalami Benar-benar Sistem itu Kayak gimana Baru deh Anda punya Satu conviction Atau keyakinan Terhadap sistem itu Kalau kamu Cuman denger Apa kata saya Jangka menengah Lebih bagus Eh ternyata Pas jangka menengahnya Dalam waktu Rentang waktu pendek Itu jangka menengahnya Kalah Sama yang short term trading Gitu loh Kamu gak akan punya Conviction disitu Nah tapi Kalau kamu coba Kedua strategi tersebut Bersamaan Kan cara belinya sama Jualnya aja yang beda Nah Anda bisa jadi tahu Mungkin coba selama setahun lah Paling enggak gitu Maka dari itu Saya menyarankan Untuk ikut M-Trade Academy Jangan cuman ikut Beberapa Maksudnya Dalam waktu pendek aja Kayak satu bulan Sampai tiga bulan Tapi ikut satu tahun Kemudian Satu tahun Biar bisa tahu Siklus penuhnya Kemudian Pakuon Pakuon jati Pakuon jati ini Dia gerakannya Lebih lambat Dibandingkan dengan Pani dan asri Nah ini lebih cocok Untuk jangka menengah Kalau untuk swing trading Kalau untuk swing trading Itu justru malah Lebih cepat Asli Asri Dan juga APLN dan Pani Tapi Nah aku punyanya Malah Pakuon jati Kenapa Ya karena Udah beli duluan Gitu loh Kalau Pakuon jati Udah dari Juli kemarin Ini review buy-nya M-Trade Udah dari 8 Juli kemarin Oke Ale Dia bilang Biasanya nonton DJT recordingnya Lagi serau Tok-tok Ujungnya mampir ke sini Kamu ke Igoy Bisa ngelihat Chartnya secara Live Disini aku kasih Lihat chartnya Oke Ya terus Kemudian Ada beberapa Sentimen yang positif Untuk sektor Property Abis ini Aku akan bahas APLN Ada katalis positif Untuk Emittance property Yang pertama adalah Pemangkasan Suku bunga The Fed Di September 2024 Ini probabilitasnya Mencapai 95,95% Hampir 100% Maka BI juga Berpotensi Menurunkan Suku bunga Hasil Demand kredit Pemilikan rumah Atau KPR Ini bisa naik Karena cicilan Yang lebih ringan Itu sentimen positif Buat sektor Property Yang kedua Pasokan semen Itu dinilai Bakalan Oversupply Hingga 2030 Kalau semen Oversupply Berarti Harga semen Itu bisa Jadi lebih Murah Dan itu Artinya Bagus Untuk sektor Property Karena bahan Baku Untuk bikin Rumah Jadi bisa Lebih Murah Terus Kemudian Yang ketiga Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Atau FLPP Naik Dari 166.000 Jadi 200.000 Unit FLPP Sendiri Merupakan Program Pemerintah Buat Ngebantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah Agar Bisa Memiliki Rumah Terus Kemudian Yang terakhir Yang paling Keren Sebenarnya Insentif PPN Property Itu yang Ditanggung oleh Pemerintah Atau PPN DTP Di Second Half 2024 Ini Diubah Dari sebelumnya 50% Jadi 100% Kontribusi Insentif Ini bisa Menyumbang 30% Sampai Dengan 50% Dari Total Penjualan Emitent Property Jadi Ini Data-data Yang dikumpulin Oleh Team M-Trade Thank you Team M-Trade Oke ya Nah Masih ada Satu lagi Emitent Dari Sektor Property Saya Kasih Disclaimer Dulu Buat Kalian Yang Baru Masuk Di Live Saya Hari Ini Ini Bukan Suruh Kalian Beli It's not A trading Recommendation So You Have To Be Careful Dengan Saham Di tanggal 7 September Jam 10 Itu Langsung aja Ke Emtrade Titik Id Garis Miring Live Emtrade Titik Id Garis M L Emtrade Titik Id Garis Miring Live Itu Ada Entrate Start Tanggal 7 September Jam 10 Pagi Jadi Langsung aja Daftarnya Di situ Emtrade Titik Id Garis Miring Live UNTR Cocok Untuk Invest Atau Trading Just Invest Aja Sektor Commodity Jadi Tadi Asri Udah Cuan Beger Emtrade Udah Dapat 30% Lebih Buat Trading Terus Pani Udah 30% Lebih Pani 33% Asri 34% Pak Won 22% Cakep Terus Sekarang Aku Membahas APLN Jadi Asri Pani Dan APLN Karakternya Mirip Pergerakan Harga Saham Cenderung Buat Trading Cepat Beda Dengan Pak Won Kalau Pak Aku Suka Dia Buat Di Investasikan Bisa Cuman Mtrade Dan Invest Udah Masuk Duluan Kemarin Artinya Teman-teman Yang Nggak Ikut Mtrade Nggak Ikut Invest You Have To Learn Kamu 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 Harus Belajar Dulu Oke APLN APLN Ini Dia Bakalan Ada Retracement Sekitaran Level 120 119 120 Jadi Buat Yang Belum Masuk Intinya Kamu Di Asri APLN Pani Pewon Kamu Harus Sabar Nunggu Retracement Dalam Beberapa Hari Kedepan Ini Bakalan Ada Retracement Sedangkan Mtraders Yay Congrats Mtraders Disini Ada Mtraders Kalau Ada Mtraders Tulis Mtrade 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 Jadi Congrat Saya rasa Disini Ada Banyak Saham Yang Udah Cuan Semoga Kamu Bisa Ikutan Cuan Oke Terus Aku Mau Bahas Saham Saratoga Sebenarnya Aku Sangat Tertarik Sekali Dengan Emiten Ini Mimpinya Suatu Hari Bisa Bikin Perusahaan Kayak Gini Perusahaan Apa Sebenarnya Saratoga Ini Saratoga Ini Adalah Perusahaan Investasi Jadi Dia Bukan Asset Management Seperti Kamu Dan Saya Investasi Tapi Atas Nama Perusahaan Jadi Kalau Saratoga Ini Dia Kayak Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway Dari Warren Buffett Berkshire Hathaway Perusahaan Investasi Jadi Dia Tidak Ngumpulin Duit Dari Masyarakat Tapi Dia Investasi Sendiri Pertanyaannya Duitnya Dari Mana Pintar Pertanyaannya Bagus Sebelum Aku bahas Saratoga Aku mau cerita Dulu Soal Berkshire Hathaway Aku mau Kasih Lihat Kalian Sesuatu Perusahaan Ini Nilainya 15 Quadrillion Mereka Dapat Duit Dari Mana Mereka Dapat Duit Dari Dari Mana Coba Tulis Berkshire Hathaway Dapat Duit Dari Mana Tulis Disini Aku Mau Cerita Saratoga Tapi Sebelumnya Aku Cerita Berkshire Hathaway Dulu Makasih Plus 40% Apa Jawab Jawab Yang Nyambung Holding Company Yang Ditok Lebih Cepet Bukan Holding Company It's Investing Company Bukan Reksadana Berkshire Hathaway Perusahaan Investasi Mereka Investasi Saham Beli Perusahaan Duit Dapat Dari Insurance Pinter Jadi Kenapa Berkshire Hathaway Itu Banyak Perusahaan Insurance Sebenarnya Itu Buat Dapetin Cash Supaya Bisa Diputer Lagi Itu Bukan Titip Dana Dia Punya Perusahaan Insurance Dia Dapat Duit Cash Dia Puter Di Investasi Dan Kemudian Keuntungannya Di Investasi Lagi Wah Mindset Yang Sangat Bagus Kali Aku Coba Mau Kasih Lihat Kalian Satu Fakta Lucu Fun Fact Fakta Lucu Perusahaan ini Berserah Hathaway Bernilai 15 Quadriliun Rupiah Artinya 15 Triliun Oke Lihat Di Egoi Aku Yang Di Tok Tok Yang Di T Aku Nggak Share Screen Lihat Di Hathaway Senilai Berapa Kamu Cing Cing Scroll 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 Oh Ya Sekitar 15,19 Quadriliun Rupiah Oke Kita Lihat Websitenya Dia Cuman Kayak Gini Ya Ampun 15 Quadriliun Masa Ya Enggak Kuat Loh Sewa Web Desainer Gitu Loh Saya Sampai Heran Akhirnya Saya Berpikir Mereka Itu Bener-bener Fokus Pada Core Bisnisnya Pada Core Yaitu Investing Fokusnya Pokoknya Investing Investing Doang Make Money Satu Hal Yang Saya Coba Pelajari Dari Sini Berarti Berkshire Hathaway Ini Dia Ngurusi Hal Yang Enggak Enggak Gitu Loh Terus Marketingnya Gimana Nama Warren Buffett Sudah Terlalu Kuat Jadi Dia Gak Perlu Marketing Yang Warren Buffett Dan Saya Berharap Untuk Melihat Pesan-pesan Investasi Pesan-pesan Hidup Dari Akong Grandpa Warren Buffett Ternyata Isinya Dia Jualan Jualan Apa Jualan Gekon And Borsham Dia Bilang Lu Kalau Butuh Asuransi Beli Di Gekon Buat Sopir Sopir Juga Beli Di Gekon Nanti Kamu Dapat Diskon Terus Kamu Kalau Mau Beli Perhiasan Kamu Beli Di Borsham Kontak Ini Loh Nih Tak Kasih Tahu Orang Paling Kaya Sedunia Aja Gak Malu Jualan Masa Kalian Malu Jualan Aku Kasih Satu Mindset Orang Paling Kaya Di Dunia Aja Gak Malu Jualan Masa Kalian Mau Jualan Malu Jualan Gak Dong Mungkin Dia Bilang Warren Buffett Gimana Sini Websitenya Jelek Banget Message Jualan Lagi Yaudah Itu Namanya Orang Mau Kaya Gak Malu Apa Yang Menghasilkan Duit Apa Yang Lagi Lebih Lucu Lagi Lihat Ya Matikan Komen Dulu Lebih Lebih Shock Lagi Lihat Di Bawah Disini Lihat Di Egoi Aku Oke Aku Bacain Biar Kamu Bingung Bacanya Bacanya Gimana If you Have Any Comments About Our Web You Can Write Us At The Address Shown Above However Need Due To The Limited Number Of Personal In Our Corporate Office We Are Unable To Provide A Direct Response Istilah Kata CS Kita Lambat 15 Quatriliun Fokus Pada Hal Yang Bikin Kita Maju Udah Itu Selingan Tentang Berkshire Hathaway By the way Kocak Saya Sampai Pikir Saya Salah Melihat Web Anyway Kita Sekarang Bahas Saratoga Menginspirasi Menginspirasi Mari Kita Bahas Saratoga Investama Sedaya Kemarin Sambil Saya Pijet Time Massage Dipijet Sampai Dengkulnya Si Mbak Pijetnya Itu Massage Dia Sampai Naik Ke saya Dengkulnya Di Punggung Saya Sambil Aku Baca Websitenya Saratoga Saratoga PM Saratoga Perhatikan Disini Saratoga Itu Dia Perusahaan Investasi Juga Tapi Perusahaan Investasi Yang Investasinya Beda Menurut Aku Sama Berkshire Kalau Berkshire Dia Investasinya Banyak Di Industri Insurance Untuk Dapat Cash Lagi Dan Industri Lain Lain Tapi Kalau Saratoga Itu Dia Investasinya Lebih Banyak Ke Komoditas Nah Buat Buat Kalian Yang Masih Pemula Jangan Serta Masuk Ke Komoditas Buat Long Term Investing Komoditas Itu Buat Trading Aja Dulu Oke Coba Perhatikan Disini Saratoga Kalau Anda Ingat Beberapa Bulan Yang Lalu Mungkin Ada Ingat Bisa Tulis Di Kolom Komen Ingat Jadi Saratoga Kalau Anda Perhatikan Beberapa Bulan Yang Lalu Sejak Dia Side Dan Bahkan Ketika Akumulasi Dan Potensi Bagus Kenapa Karena Adaronya Sudah Naik Duluan Jadi Sebenarnya Kalau Mau Pakai AGT 10 Itu Lumayan Gampang Ternyata Breakout Kita Sudah Trading Saratoga Sekali Dan Ini Kita Trading Lagi Dua Kali Terlambat Ini Sudah Naik 6% 5% Mungkin Atau 4% Ini Baru Masuk Kotak Nggak Sampai Di Atas Berarti 4% Ya Ingat Thank You Dan Disini Dia Mulai Jalan Nah Apa Yang Sebaiknya Dilakukan Untuk Saratoga Sekarang Saratoga Masih Menarik Untuk Jangka Menengahnya Tapi Kalian Yang Baru Nonton Aku Live Sekali Dua Kali Jangan Langsung Hajar Beb Belajar Dulu Jadi Saratoga Di Mtrade Sudah Sekitaran 30-35% Jangka Pendeknya Sudah Profit Taking Jangka Menengahnya Kita Masih Hold Makanya Trading Bareng Mtrade Dan Wajib Banget Belajar Di Mtrade Akademi Kita Kalau Kamu Gak Belajar Di Mtrade Akademi Bahaya Tetap Gak Boleh Ngikutin Stock Pick Doang Terus Saratoga What to Expect Dia Ada Kemungkinan Bisa Naik Dikit Sampai Level 2610 Ingat Ini Kata-kata Saya Ada Kemungkinan Artinya Tidak 100% Pasti Karena Dia Sudah Naik Dari Tanggal 23 Agustus Sudah Naik Sekitar 30% Coba Aku Ukur Mtrade Sudah Sekitar 30% Jadi Sangat Wajar Sekali Jika Ada Retracement Teman-teman Yang Belum Beli Saratoga Sebaiknya Wait For Retracement Jadi Sebenarnya Kalau Kalian Sabar Nunggu Beberapa Saham Yang Saya Mention Tadi Saya Udah Kasih Tahu Beberapa Support Untuk Wait On Retracement Saratoga Di Hari Ini Mungkin Bukan Besok Tapi Beberapa Hari Kedepan Jadi Kalau Kamu Mau Sabar Kamu Mungkin Bisa Dapetin Itu Oke Terus Kemudian Aku Mau Bahas Tentang Saratoga Saratoga Ini Sebelumnya Rugi Tapi Sudah Mencatatkan Penurunan Kerugian Di Periode Ini Kerugian Neto Atas Investasi Dan Pada Saham Dan Efek Lainnya Turun Sekitaran 90,9% Secara Tahunan Nah Rugi Bersihnya Berkurang 96,3% Jadi Hal ini Didukung Karena Investasi Pada Perusahaan Blue Chip Blue Chip Mereka Itu Adaro Yang Semula Rugi 13,41 Triliun Jadi Untung 258 Rupiah By the way Lebih untung Kita Trading Sahamnya Kali Kalau Modalnya Gede Saratoga Ini Dia Ada Investasi Di Beberapa Perusahaan Teknologi Yang Sifatnya Bertubuh Seperti Julo Dan Juga Cirklo Ini Selera Kalau Aku Sebenarnya Kurang Suka Aku Kurang Suka Mereka Berinvestasi Di Perusahaan Seperti Itu Tapi Tetap Judulnya Mereka Membagi Ada Blue Chip Ada Groove Agak Spekulatif Kalau Cuan 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 Dapat Jackpot Tapi Aku Tau Peduli Lo Kok Gak Peduli Yang Aku Peduli Sebenarnya Cuman Harga Sahamnya Aja Jadi Mereka Mau Investasi Dimana Sekarap Mula Aku Peduli Dengan Harga Sahamnya Selama Trendnya Masih Naik M-Trade Akan Masih Hold Dan Kalau Trendnya Berbalik Turun M-Trade Akan Jual Atau Profit Taking Siapa Disini Yang Punya Saratoga Tulis Di Kolom Comment Sambil Saya Menjawab Pertanyaan Tadi Ada Yang Nanya Lo Kok PMI China Bukannya Kok Naik Bukannya Turun Di Bawah Bukannya Di Bawah Ekspektasi Gini Aku Kasih Lihat Chartnya Aja Biar Kamu Ngerti Karena Kalau Kamu Nggak Aku Kasih Lihat Chartnya Jadi Ini Adalah PMI Manufaktur China Monggo Dilihat Yang Lagi Nanya PMI Manufaktur China Sempat Turun Jelek Di Juli Terus Agustus Naik Lagi Yang Di YT Boleh Mampir Ke Ego Saya Untuk Lihat Chartnya BRI Jual Apa Hold Me Setiap Hari Di M-Fest Kita Melihat Pertanyaan Jual Atau Hold Kayak Gitu Terus Kalau Di M-Fest Investor Kalian Nanya Jual Atau Hold Artinya Kamu Nggak Nonton Materi Edukasi Kita Karena Yang Namanya Long Term Investing Yang Namanya Long Term Investing Itu Nggak Dalam Beberapa Hari Jual Gitu Loh Jadi SMRA Turun Oh Iya Biarin Aja Fluktuasi Jangka Pendek Itu Biarin Gitu Loh Harus Dijawab Miss BBRI Iya Aku Jawab Tapi Kalau Kalian Konteksnya Investasi Harusnya Kalian Tahu Jawabannya Kalau Nggak Tahu Jawabannya Ikut Invest Tapi Kelasnya E-course Itu Harus Ditonton Gengs Gitu Loh Banyak Orang Nih Sebentar Ya Eh Mana Ah Malah Error Fes Bola Pokoknya Kelas M Fes Tontonan Aku Mau Kasih Lihat BBRI Focus on Saratoga Mis Saratoga Udah Tadi Tak Jawab Udah Kasih Retracement Juga Saratoga Udah Kasih Support Sementara Banyak Banyak Pertanyaan Oke BBRI Ini Kemarin Udah Ada Normal Correction Sampai 28 Agustus Kemarin Di Terendah Di 5025 Nggak Dapat Di 5000 Nggak Dapat Dia Retrace Kayak Dipiarin Nggak Apa Piarin Kalau Long Term Investing Hold Kalau Trading Gimana Aku Sih Males Trading Saham BBRI Naik N Dikit Kalau Trading Ya Tadi Saham Yang Naiknya Lumayan Gede Saratoga Kayak Gitu Kita Trading Btw Kamu Kalau Nonton Live Aku Nggak Boleh Cuman Diambil Sepotong Sepotong Doang Karena Aku Pernah Menjumpai Dulu Orang Ngomel Ngomong Katanya Suruh Beli Saratoga Loh Sopos Yang Ngongkon Beli Beli ODW Makanya Tak Bilang Belajar Dulu Jangan Jangan Nggak Belajar Terus Itu Yang Pertama Terus Turun Loh Loh Amtread Udah Profit Taking Udah Jual Udah Profit Taking Di live Udah Dimension Lagi Masalahnya Dia Cuman Ngedengerin Sedikit Antara Sibuk Antara Nggak Interest Tapi Mau Cuannya Nggak Tertarik Tapi Mau Cuannya Atau Males Gitu Jadi Kalau Mau Di saham Harus Komitmen Aku Nggak Pernah Ngajakin Teman Temanku Atau Saudara Saudaraku Yang Didekatku Malah Teman Teman Yang Main Main Sama Saya Yang Shopping Shopping Yang Kuliner Kuliner Sama Saya Ini Kita Nggak Ngomong Saham Sama Sekali Kecuali Mereka Nanya Kalau Mereka Nanya Saya Tanya Kamu Niat Mau Belajar Nggak Kalau Niat Mau Belajar Saya Kasih Kamu Akses Ke Kelas Saya Gitu Kok Enak Temannya Dapat Mau Jadi Teman Saya Oke Anyway Semua Teman Saya Oke Saya Kasih Gitu Oke Tapi Saya Tanya Kamu Interested Nggak Yang Interested Suamimu Yaudah Suamimu Suruh Belajar Jangan Suruh Kamu Gitu Yaudah Terus Kalau Aku Gimana Beli Aja BRI Atau BCA Dan Diemin Gitu Kalau BCA DCA Dollar Cost Averaging Belinya Bertahap Gitu Karena Udah Mahal Valuannya Udah Mahal Kalau BRI Sekarang Masih Bisa Kalau Mau Lamsam Not Best Price Masih Bisa Intinya Aku Gak Pernah Nganjakin Orang Orang Di Sekitarku Untuk Masuk Pesaham Karena Belum Tentu Mereka Mau Belajar Kalau Mereka Gak Mau Belajar Malah Ngerepotin Saya Nanyain Terus Setiap Hari Gak Damai Sejahtera Oke Mari Jadi BBRI Wes Gak Usah Pusing BBRI Hold Sampai Tahun Depan Aku Hold Sampai Kapan Sampai Butuh Duit Buat Diputer Lagi Oke Aku Mau Bahas PNLF Jadi Belakangan Ini Aku Sudah Mulai Bahas Saham Saham Trading Kalau Saham Saham Investing Itu Dibahas Di MFest ITMG Mau Bagiin Dividend Interim Aku Mau Bahas PNLF Dulu Yuk Pani Wes Artinya Optimist BBRI Naik Terus Nah Gak Kayak Gitu Long Term Dia Akan Naik Tapi Short Term Dia Akan Tetap Luktuasi Oke Jadi Mindset Investor Trader Harus Benar Benar Nangkep Harus Benar Benar Paham Belajar Di Invest Dan Di MTrade Academy Sudah Tak Tuang Semua Ilmunya Cuman Tergantung Mau Nonton Mau Nggak Make Time Itu Yang Akan Membedakan Yang Sukses Dengan Yang Biasa Biasa Aja Atau Mungkin Malah Jadi Frustrated PNLF Mari Kita Lihat PNLF Di MTrade Udah Cuan Cih Banyak Dicuannya MTrade Ini Mas Bisa Di Trading Gak Supam Bisa Di Trading Denger Baik Baik Toh Tak Kasih Tahu Angka Retracement Ya Dicatet Kalau Kamu Ikut MTrade Ada Yang Ngingetin Real Time Kalau Ikut MTrade Terpaksa Kamu Harus Nonton Sendiri Plus Money Management Hati Hati MTrade 20 Agustus Jadi Ada Review By PNLF Jadi Kesemulian 20 Agustus Waktu Itu Ada Banyak Breakout Kita Ada Trading By Asri Review By Asri Dan Juga Review By PNLF Nah Udah Cuan 22 Sampai 23 Persen Hari Ini Dan Kita Melihat PNLF Ini Bakalan Ada Retracement Bakalan Sideways Disini Jadi Sekitaran 374 Sampai 390 374 Sampai 390 Disini Sekali lagi Seperti Asri Dan Seperti Tadi Sama Pas Sampai Lupa APLN Dan PANI Kalau Gak Pas Banget 390 Jangan Ngomel Di MTrade Kita Akan Kasih Tau Sideways Gimana Potensi Bentuk Sideways Bakalan Jadi Bentuk Adi Dan PT PP Kira 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 Jadi Bakalan Bisa Jadi Kira Gini Oke Jadi Apa Kabarnya Si PNLF Ini PNLF Itu Kabarnya Balikin Lagi Chartnya Ke PNLF Yang Ditotok Yang Di DIT Boleh Ke Ego PNLF Ini Kabarnya Bakalan Katanya Masih Rumor Rumor Isu Isu BNI Dikabarkan Dikabarkan Lagi Ngincer PNLF Dan PNPN Untuk Deko Akuisisi Tapi Belum Ada Konfirmasi Gitu Ya Nah Jadi PNLF Ini Merupakan Emitent Insurance Dengan Market Cap Yang Paling Besar Mencapai 14,54 Triliun Untuk Insurance Company Listed in IDX Tapi Valuasinya Masih murah Diangka 0,51 Kali Sehingga PNLF Ini Menjadi Menarik Bagi Perusahaan Lain Yang Mau Memperkuat Posisinya Di Industri Asuransi Melalui Akuisisi Karena Dianggap Masih Murah Valuasinya Meskipun Modalnya Memenuhi Persyaratan Sebesar 28,53 Triliun Intinya Kalau PNLF Itu Sama Kayak PANI APLN Dan PANI APLN Dan Asri Aku Cuman Mau Trading Technical Trade Aja Jadi Ini Kalau Misalkan Ada Koreksi Atau Retracement Sekitaran 390 Sampai 380 Itu Angka Yang Bagus Buat Kalian Yang Belum Dapat Dan Mau Trading On Retracement Tapi Sebelumnya Kalian Harus Belajar Dulu Harus Ngerti Ilmunya Di Trading Academy M Trade Bahaya Banget Kalau Kalian Beli Saham Tanpa Belajar Ilmunya Isinya Karena Ilmunya Salah Tapi Karena Gak Mau Belajar Jadi Sangat Berbayar Sekali Kalau Gak Ada Waktu Belajar Gimana Ya Belajar Duh Kok Gitu Gak Bisa Ada Instant Anjaya Kamu Masuk Aja Reksadana Tapi Reksadana Cuarnya Gak Sebanyak Kalau Trading Saham Sendiri Ya Makanya Mau Makan Lebih Enak Lebih Sehat Lebih Terkendali Ingredient Ya Masak Sendiri Masak Sendiri Harus Mau Belajar Ada Trail And Error Cuman Kalau Ada M-Trade Dan M-Fest Sudah Sangat Terbantu Mari Kita Ke Saham Toba TBS Energi Utama TBK Cakep Chartnya Ya Sambil Tetap Terus Waspada Kalau Misalkan Ada Pembalikan Arah Toba Ini Chartnya Sangat Mirip Sekali Ya Jadi Sangat Mirip Sekali Dengan Saham Adi Dan Juga Saham PT TPP Bedanya Adi Dan PT PPP Itu Naiknya Udah Lumayan Tinggi Habis Itu Gampang Kebanting Lagi Nah Toba Ini Kita Harus Berhati Hati Karena Saya Melihat Tendensi Pattern Itu Mirip Berhati Hati Bagaimana Bisa Keluar Ekor Di Atas Tinggi Naik Kencang Bisa Turun Lagi Yang Di YET Boleh Ke Egoi Untuk Bisa Lihat Chartnya Mari Kita Lihat 20-21% Terima Kasih Untuk Semua Sistem Tim M-Trade Tim Dev M-Trade Tim Coach Dan Semuanya Dan Terima Kasih Buat Bapak Ibu Semuanya Yang Sudah Join User M-Trade Murid M-Trade Dan Semangat Belajar Oke Pensiun Mau ngapain Aku kasih ide Bapak Ibu Yang Udah Mulai Memasuki Usia Pensiun Atau Mempersiapkan Pensiun Atau Ada Yang Mau Pensiun Umur 20 Persiapkan Pensiun Boleh Boleh Why not Pensiun Adalah Pilihan Jadi Nanti Di Usia 50-60 Kamu Udah Tahu Gimana Trading Gimana Investing Kamu Punya Income Lagi Dan Kamu Mau Kerja Tetap Aktif Kerja Pun Ya Gak Masalah Nah Ini Yang Aku Lihat Dari Saya Melihat Satu Fenomena Murid Murid Saya Kalau Dulu Ibu Rumah Tangga Sekarang Saya Melihat Fenomena Bapak Dan Ibu Yang Menjelang Usia Pensiun Atau Sudah Memasuki Usia Pensiun Itu Kiner Jaya Trading Mereka Bagus Bagus Banget Testimoni Kita Banyak Banget Dapat Dari Bapak Ibu Yang Mulai Pensiun Kenapa Saya Lihat Usut Punya Usut Mereka Punya Waktu Untuk Belajar Dan Mereka Niat Belajar Karena Sepanjang Perjalanan Hidupnya Sudah Mengalami Naik Dan Turun Dalam Bekerja Nah Behaviornya Sangat Berbeda Sekali Dengan Mohon Maaf Anak Anak Muda Yang Anak Muda Juga Semangatnya Bagus Sekali Saya Sangat Mengapresiasi Yang Mungkin Masih Usia Belasan Atau 20 Awal Early 20 Itu Mereka Tapi Maunya Cepat Cepat Gitu Gak Bisa Sabar Gitu Jadi Mesti Melihat Cara Kerjanya Om Dan Tante Kalian Yang Udah Mulai Masuk Usia Pensiun Itu Mereka Sangat Sabar Sekali Mengikuti Edukasi Demi Edukasi Ya Mau Ngikutin Proses Oke Oke Jadi Yang Baru Gerak Positif Apa Dari Tadi Wes Dibahas Aku Lanjutin Ya Pensiun Trading Saham Aja Oke Oke Kalau Aku Pensiun Aku Pengen Punya Berkshire Hathaway Itu Namanya Gak Pensiun Apa yang Saya Pensiun Saya Suka Jadi Pensiun Adalah Pilihan Kalau Kamu Punya Duit Dan Udah Secure Oke Toba Apa yang Sebaiknya Dilakukan Dengan Toba Ini Yang Kamu Udah Punya Nikut M Trade Cuan 20% Hold Saja Sedangkan Dalam Jangka Pendek You Have To Be Careful Jangan Beli Di Atas Sini Sama Seperti Sarah Tolga Pani Asri APLN Tunggu Retracement Sekitaran Berapa Sekitaran 424 Untuk Toba Sekitaran 424 Kenapa Saya Kasih Saham Saham Yang Potensi Retracement Semua Kan Kalian Mau Trading Yang Cepet Jadi Ngeliat Yang Lagi Aktif Apa Tapi Kalaupun Udah Aktif Ditunggu Retracement Itu Bakalan Ada Potensi Mereka Bisa Main Bisa Gerak Lagi Jadi Jangan Dihajar Dipucuk Di Atas Oke Prinsipnya Kamu Breakout Naik Tinggi Jangan Dihajar Di Atas Toba Secara Fundamental Dia Sedang Merilis Laporan Keuangan Laba Bersihnya Naik 208 Secara Tahunan Meskipun Pendapatannya Turun 10,4 Secara Tahunan TBS Energi Utama Ya Tumbuhnya Laba Bersih Didorong Oleh Beban Pokok Pendapatan Yang Turun 18,8 Secara Tahunan Sehingga Membuat Margin Kota Perusahaan Naik Dari 14 Jadi 22 Persen Artinya Operasional Toba Di First Half 2024 Ini Lebih Efisien Lagi-lagi Saya Tidak Terlalu Peduli Dengan Kondisi Fundamental Untuk Beberapa Emiten Yang Kurang Liquid Aku Lebih Peduli Pada Lihat Bit Over Likuiditas Dan Trend Oke Mari Kita Lihat Saham Astra International ASII Wah Banyak Yang Aku Mau Bahas Sebenarnya ASII Ini Kemarin Gak Dikasih Retracement Jauh Retracement Cuma Sekitar 5.000 Sehingga 5.000 Disini Menjadi Satu Level Support Yang Cukup Kuat Buat Astra International M-Trade Ada Waktu itu Nyolong Start Di State 1 Di 28 Juni Dan Sekarang Sudah Cuan 15-18% Demikian Pula Dengan Invest Tapi Kalau Invest Untuk Investing Gak Dijual Jual Dulu Jadi Astra International Hari Ini Sebenarnya Dia Breakout Dari Melanjutkan Uptrend Meskipun Banyak Sentimen Negatif Katanya Bakalan Terdisrupsi Oleh BYD Tapi Kenyataannya Harga Sahamnya Masih Bisa Naik Kenapa Karena Perusahaan Ini Bukan Perusahaan Jelek Dan Valuasinya Sudah Sangat Murah Sekali Masa Investor Gede Gak Masuk Padahal Mereka Lagi Mencari Peluang Buat Mempersiapkan The Fed Turunin Suku Bunga Ini Sentimen Yang Lumayan Bagus Plus Kalau The Fed Turunin Suku Bunga Itu Imbal Hasil Mereka Investasi Di Amerika Itu Jadi Mengecil Jadi Yang Dapat Keuntungan Itu Bukan Cuman Pasar Saham Di Emerging Market Atau Di Indonesia Ini Malaysia Sebenarnya Juga Kedampak Positif Tapi Gak Usah Ke Bursa Lain Dulu Jadi Selain Saham Di Indonesia Yang Diuntungkan Juga Dari Instrumen Obligasi Obligasi Negara Indonesia Itu Dianggap Masih Memberikan Return Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Investasi Di Amerika Obligasi Amerika Kita Kembali Lagi Ke Astra International Breakout Dari Level 5150 Dan Juga Breakout Dari 5100 Ini Breakout Dari MA200 Artinya Trendnya Menjadi Semakin Baik Meskipun Demikian Saya Tidak Menyarankan Bapak Ibu Yang Baru Belajar Untuk Langsung Hajar Beli Saham Waduh Nanti Telat Tenang Aja Tidak Akan Ada Kata Terlabat Di Dalam Berinvestasi Saham Selalu Ada Kesempatan Lebih Baik Perkuat Dulu Ilmu Dan Fondasinya Yang Kita Ajarin Di M-Trade Start Besok Hari Sab Tanggal 7 September Jam 10 Pagi Oke Terus Aku Mau Ngebahas Apa Doha PLN Tadi Udah Belum Alam Sutra Udah PLN Sudah Asri Asri Technically Lagi breakout Cuman Mau ngasih tau Itu Jadi Hold aja Yang masih Punya PT PP Dan Lain-lain Oh ya Laporan Keuangannya Sektor Construction Wika Gross Margin Nya 13,3% Tertinggi Dibandingin Dengan Yang kedua PT PP Yang ke Eh sorry Sorry Salah ngomong WSKT 13,3% Terus PT PP Abis itu Adi Terus Abis itu Wika Anyway Kau Usah Dipusingin lah Fundamentalnya Utangnya gede banget Tapi WSKT Ini 7,3x Debt to equity ratio Paling kecil Utangnya tuh Adikarya 1,07x PT PP 1,45x Dan Secara Valuation Seperti yang Saya pernah bilang Valuasinya Paling murah PT PP Jadi Kalau dilihat Secara fundamental Nomor 1 PT PP Nomor 2 Adikarya Jadi Tapi kita Ngelihatnya Berdasarkan Teknikal Dan Be very careful Buat Teman-teman Yang trading Saham Ingat Risiko sangat Besar Kalau Anda Tidak mau Belajar Tapi risiko Menjadi kecil Jika Anda Mau belajar Kata Warren Warren Buffett The risk Comes From Not Knowing Of What You Are Doing Resiko Itu Ada Karena Lu Nggak Ngerti Lu Lagi Ngelakuin Apa Nah Ini Contoh Tadi adikarya Breakout Dan Ketarik turun Lagi Karena Memang Banyak Mangan Nyangkut Terus Disini Mungkin Banyak Yang Buang Barang Jadi Kalau Anda Mau Masuk Di Adikarya Ini Sebenarnya Hari ini Tadi Breakout Tapi Jangan Banyak Banyak Kenapa Ya Karena Resikonya Tinggi Waduh Kalau Nggak Banyak Banyak Nanti Kapan Cuan Kamu Belajar Dulu Nggak Usah Buru Buru Kalau Kamu Belajar Nanti Cuan Menggulung Orang Yang Terburu Buru Justru Akan Salah Langkah Oke Ini PT PP Ini Dia Breakout Dari Penant Penant Dia Dan Kalau Misalkan Mau Buy Sebaiknya Jangan Jauh Dari Level 452 Udah Naik Gitu Ya Terus UNTR Potensi Membagikan Dividend Interim Itu Langsung Aja Aku Bahas Dividend Yield Potensi Dividend Yield 3,64 Sampai 4,56 Tidak Terlalu Menarik Tapi Lumayan Lah Terus Kemudian ITMG ITMG Cek Cek Dulu ITMG Come Date Pembagian Dividend Interim ITMG Itu Sekitar Itu Tanggal 2 September Hari Ini Tadi Naik Ex Date 3 September Kongret Yang Kemarin Udah Dapat Dividend Dapat Dividend Lagi Payment Date 13 September Dividend Jield 4,43% Kemarin Udah Dapat Dividend Dapat Dividend Lagi Jadi Kongret Besok Harga Saham Bisa Turun 5% Terus Inco Kok Banyak Banyak Aku Bahas Hari Ini Dibahas Besok Di Morning Brief Besok Jangan Lupa Hari Sabtu Tanggal 7 September Jam 10 Pagi Ada Mtrade Start Kamu Daftarnya Di Emtrade .id Garis Miring Live Emtrade .id Garis Miring Live Saya Dan Tim Membuat Mtrade Start Terus Buat Mtrade Academy Mvest Dan Mvest Academy Itu Tujuannya Untuk Melengkapi Bapak Ibu Dengan Ilmu Yang Benar Benar Mateng Langkahnya Gimana Stepnya Kalau Masih Pemula Banget Nul Putul Nul Putul Sebenarnya Dari Mtrade Eh sorry Mvest Start Dulu Baru Mvest Terus Kemudian Mtrade Start Lalu Mtrade Tapi Kalau Anda Penasaran Anda Langsung Ke Mtrade Start Besok Hari Sabtu Jam 10 Pagi Karena Adanya Baru Itu Ya Udah Just Ikut Itu Daripada Tidak Sama Sekali Oke BBYB Dan Lain Lain Kita Balas Di Morning Briefing Besok Karena BBYB Boleh Hari Ini Break Out Mtrade Tadi Review Untuk BBYB Baru Nge-buy Tadi Jadi Hold Dulu Yang Baru Mau Jangan Jauh Dari Angka 300 Kalau Bisa Di Bawah 300 Karena Mtrade Dapat Di Angka Segitu Enjoy Belajar Di Mtrade Dan Mv Jangan Lupa Wajib Banget Ditonton E-course Saya Bisa Tahu Kamu Nonton E-course Atau Tidak Dari Model Pertanyaan Kalau Pertanyaannya Di Mv Nanyanya Ini Jual Gak Ini Jual Gak Yakin Banget 1000% Kamu Gak Nonton Karena Video Yang Pertama Aku Bahas Konsep Tentang Investing Itu Ngajarin Gimana Timeframe Dan Konsekuensi Ngehold Atau Trading Jadi Kalau Pertanyaannya Kayak Gitu Kita Akan Ingat Lagi Nonton Nonton Oke Malah Mulai Dari Super Trader Dulu Oke Gitu Aja Semoga Bermanfaat Mohon Tidak Semoga Pertanyaan Bisa Terjawab Saya LME Salam Profit Good Night Capek Gak Dibaca Tuh Tak Baca Daya Gak Usah Mutun Sinau Sinau Belajar Adi Udah Sela Lki Sinau Tidak Sinau Amtrad Yang Cuannya Tinggi Tinggi saya Personally Punya APLN Asri Saya Tidak Punya Jadi Sedih Enggak Enggak Denggak Enggak Kenapa Kan Treaders Cuan Ellen punya di P1 yaudah Bersyukur dengan P1nya Dadah selamat malam Salam profit Selamat malam salam profit Ketok-tok ya Ya kamu udah temenku Hans Temen online Terima kasih